jalan toolnya atau jalan cutternya teman teman tinggal pause sekarang kita cek seperti ini ya ini toolnya sudah ada jalan cutternya karena ini kita tidak pakai ini tidak pakai yang ini jadi cara hapusnya itu yang ini cara hapus tool pad ini jadi teman teman tinggal drag aja seperti ini tinggal drag aja ini ini kita hidden dulu jadi teman teman tinggal drag aja ini lalu klik kanan oh sorry kita mau ngapus ini yang sudah dipakai ini tinggal dipakai teman teman bisa ke tool pad edit ini lalu pilih ini sebelah sini ya klik lalu drag ini teman teman tinggal klik ini select selected klik oke jadi dia langsung hilang udah ke buang dibuang dibuang nah sekarang kita tampilin lagi modelnya oke nah disini teman teman untuk tool pad editnya biasanya disini gua pakai gua pakai ini biasanya gua naikin lagi ke atas biasanya ini gua naikin lagi ke atas jadi caranya itu itu tool pad connection oke lalu disini atau disini ya bebas ini disini gua ganti misalnya 30 calculate seperti ini calculate apply apply jadi si cutternya itu agak naik biar agak aman aja gitu nah untuk selanjutnya ini kita makanya dari dalam dari dalam ke luar nah harusnya ini kita dari biasanya dari dari luar ke dalam ya biasanya jadi ini kita setting lagi disini kita buka klik ini ya teman teman bisa klik disini lalu klik kanan disini lalu pilih setting nah lalu klik tombol yang ini klik gambar yang ini klik nah oke nah disini teman teman ganti disini offset ini ini min nya dihilangin checklist yang ini dihilangin terus ini ganti offset ini seperti ini ya lalu calculate oke lalu close lalu kita buang lagi yang ini kita buang buang lalu delete selected oke seperti ini nah jadi dia makanya itu dari luar ke dalam ini ya dari luar ke dalam nah baik segini dulu video dari gua dan intallah gua akan lanjutin di video selanjutnya sampai segini dulu video dari gua like jika kalian suka dengan videonya dan jangan lupa subscribe channel ini biar gua makin semangat lagi upload konten konten yang lain sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih